Anda kembali di Sidik Jari, pemirsa polisi di Kota Medan menggagalkan upaya peredaran sabu jenis baru berbentuk pil sebanyak 9.500 butir. Kelima tersangka diduga merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional. Petugas menangkap pelaku AG di kawasan Labuan Deli, Kabupaten Deli, Serdan, Sumatera Utara dan menyita 100 butir pil sabu serta 50 gram sabu berbentuk kristal. Saat mengamankan AG, petugas kemudian melakukan pengembangan hingga menangkap empat pelaku lain di dua tempat berbeda. Petugas juga menemukan barang bukti sabu berbentuk pil lainnya dengan total barang bukti keseluruhan mencapai 9.500 butir pil sabu. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol, Palinteno, Alfa, Tata Reda menyebutkan sabu berbentuk pil yang disita dari lima pelaku ini termasuk narkoba jenis barunya akan diadarkan dalam wilayah Pulau Sumatera. Satu butir dihargai 9.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Medan Timur, Kelurahan Pulau Perayaan. Ini kita berhasil mengamankan lima orang tersangka dan barang bukti seperti yang dari depan ini ada 9.500 butir yang diduga ekstasi. Tapi ini bukan ekstasi, rekan-rekan sekalian. Ini ternyata sabu. Jadi bentuk baru ya di wilayah Sumatera Utara ini baru yang pertama. Tapi informasi di wilayah Jakarta sudah ada barang ini. Jadi sabu tapi berbentuk seperti pil berwarna merah-orange. 9.500 butir pil sabu yang disita dari para pelaku bernilai 8,5 miliar rupiah. Kelima tersangka diduga merupakan bagian dari sindikah narkoba jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini menekam di sel tahanan Satres Narkoba Pores Tabas Medan guna pengembangan untuk mengungkap bandar besar jaringan internasional ini. Dari Medan Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!